Pemanjat Banua Ismail Ramadhani tampil membuka saat ikut ambil bagian pada kejuaraan Internasional Media University Boulder 2017 di Malaysia akhir pekan tadi. Pemanjat FPTI Kalimantan Selatan, Delegasi Kabupaten Tanang Bumbu, mampu menyelesaikan seluruh jalur pemanjatan Boulder secara sempurna, dan sukses menggeser 50 klaim berterbaik dari berbagai nekara. Sebelumnya, Dani sempat berada di posisi ketiga pada babak semifinal. Namun, berkat kegigihan hati pemuda 25 tahun ini, berhasil lolos sebagai juara pertama dan merebut medali mas mengalahkan klaim berdunia asal Amerika, Filipina, Singapura, dan tuan rumah Malaysia. Apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan, ku buat kocer-kacir. Sejarah mulai saat ku langkakan kaki ini, cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan, buruk merat papi. Kantong kosong, ringan kan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata baik-baik, jadi kenap, angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang, bijakang pokok, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Jilau gemernap, buat gerak, tak beraturan, batu sadungan tuh rencana yang berapura. Apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Hubah situasi hidup masih dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih. Bertahan sampai titik darah habis, bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapankan masa depanku takis, walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat, bergantung rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratang, sayang tertampak susah. Oh mantap! Pertahan sampai titik darah berbicara. Pertahan sampai titik darah berbanding tangis. Pertahan sampai titik darah berbanding tangis. for your information is my ramadhani is from indonesia ladies and gentlemen give a big round of applause for your winners apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang apapun mereka bilang, dekat ku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan, ku buat kocer kacir, sejarah mulai saat ku langkakan kaki ini, cibiran tantangan, ku undang mari sini terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan, buruk meratapi, kantong kosong, ringankan gerak, waktukan mengisi pungi dengan emas perak rangkai kata baik berbaik, jadi kenap, angkat suaraku yang tadinya senyap, sempit gelap, jadi luas terang, bijakkan pokok, cahaya benderang selamat pagi dia adalah atlet panjat kebing tanah buku yang sudah panjat internasional ung kita ada Mas Ismail Ramadhani Selamat pagi Mas Ismail Ramadhani Hai semangat kamarnya sehat dari ini Oh ya boleh kita bertanya-tanya sebentar Pak Ismail Ramadhani ini panjat ini mulai dari umur berapa jadi jadi bisa menceritakan sedikit tentang apa saja kalau presentasi ini selama dipanjat ini dari lokal maupun nasional atau internasional itu kategori apa aja kira-kira ini pernah diikutnya kalau nyalik itu tekniknya bagaimana sih selama ini untuk tahapan bikin power seperti ini gimana sih Hai hari apapun Hai dekat kita berjalan latihan rujian karena kalaunya latihan rujian pagi atau tiap sore atau seminggu sekali atau tiap hari untuk harapannya ke depannya ke depannya ke depannya ke depan bisa meraih yang lebih bagus lagi buat generasi yang baru yang banyak pelajar terus selain untuk polprop 2021 di kendaraan memiliki fasilitas yang lebih menunjang seperti wall matras tapi alhamdulillah sekarang sudah ada boulder sudah lumayan perhatian prestasi dan mendapatkan beberapa mendali ini tentunya asal-asal dan ini sangat bangga terus harapan kedepannya untuk regenerasi yang akan datang dimana bangga untuk regenerasi glil akan saling high tinggalkan dan kan untuk melacak untuk selama-selama ini selama lantihan ini ini kan gini-gini ada di tempatku untuk tuanmu kadang-kadang meskipun lahir ramadhan ini latihan sendirian atau sama teman-teman saya sendiri dan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa menceritakan tentang panjat ini mas Deni ada berapa orang yang latihan disini dan mulai dari tingkatan apa saja disini kita ada berapa orang mas Deni dari pria aja atau wanita yang menikmati di mana-mana saja di mana-mana saja di mana-mana saja di Kampur dan Malaysia kalau untuk yang di nasional kita ada untuk harapan yang kedepannya tentang panjat teping ini gimana sih maunya mas Deni harapannya sih kita mendapatkan perhatian yang lebih maksimal dari terima daerah khususnya 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 masing-masing untuk bagaimana kalaunya ada adik-adik kita yang di luar sana mau latihan ke mana sih tujuannya dan setiap hari apa saja latihannya disini sampai saat ini kita punya dua prasebutas salah satunya ada di sini di Jalan Terkenarah dan salah satu lagi ada di kalau untuk jadwal di Bantai Merah sendiri itu kita ada setiap hari dari dari jam 4 sore apapun mereka bilang terima kasih banyak semoga adik-adik kita dapat mengeluarkan prestasi yang lebih baik lagi dan semangat serta minat latinya lebih tinggi lagi terima kasih Mas Bedi selamat pagi yang ku pandang apapun mereka bilang dekat ku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku patah dari awal pandang akhir ku rombak takdir kecilnya kemungkinan ku buat kocat kacir sejarah mulai saat ku langkakan kaki ini cibiran tantangan ku undang mari sini terseok mata kaki tegar di mata hati lupakan kebiasaan buruk merat tapi kantong kosong teringatkan gerak waktukan mengisip rumi dengan emas perak rangkai kata baik-baik jadi kenapa angkat suara